Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk di sesi kedua dari post-match pertama kali ini sudah hari bersama kita pelatih Coach Henry Susilo dengan perwakilan pemain dari Persiraja Muklis mungkin langsung saja kepada Coach Henry Susilo bisa sedikit memberikan komentar terkait dengan hasil dan jalan pertandingan saya pikir enggak ada masalah ya seperti apa kejadian-kejadian itu saya tidak akan berkomentar masalah itu mas artinya pertandingan sore ini selesai dengan menurut saya selesai dengan sempurna ya tidak ada insiden yang berlebihan menurut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya setuju apa kata head coach kami hanya fokus ke tim sendiri hari ini karena memang target kita hari ini coach ke pemain juga manajemen POIN dan Alhamdulillah kerja keras teman-teman terbukti di lapangan luar biasa saya mengapresiasi perjalanan kawan-kawan semuanya luar biasa Alhamdulillah kita hari ini dapat dan penuh terima kasih Assalamualaikum ini selamat akhirnya dapat 3 poin dan apa yang membuat persi raja di lagu ini terlihat bersemangat dari tertinggal dan akhirnya menang di akhir pertandingan apakah gol ini menjadi motivasi untuk tim persi raja bisa bermain lepas? ya saya sudah bilang sama pemain saya dua hari sebelum game ini saya juga sebetulnya nggak mau nyangka ya bisa menang saya cuma bertarget cuman poin asal menang satu cukup saya bilang sama tapi begitu saya lihat anak-anak begitu bersemangat ya mau mau lebih mau lebih dan dia buktikan ada pemain beberapa pemain bilang good don't worry kita win hari ini jadi artinya saya memang merespon ya ini kemenangan buat anak-anak ya kemenangan buat anak-anak kemenangan buat masyarakat Aceh mungkin kalau dari pemain sendiri bisa digambarkan apa yang sebenarnya menjadi motivasi buat teman-teman tadi ya sebenarnya seperti kata head good kita mungkin hari ini bermain lepas ya bermain lepas motivasi yang tinggi jadi untuk mengimbangi tim kelas Sleman dan kawan-kawan semua bersemangat ya ini luar biasa hanya motivasi aja sebenarnya karakter kita tidak hilang kita menang motivasi semangat saya pernah bilang sama dia memang panjang memang progres ya tapi saya pikir di hari ini cukup cukup kontribusinya cukup banyak saya pikir dia bisa lebih bagus lagi ya malah masalah-masalahnya ini masalah kondisi adaptasi memang agak sulit tapi apa yang dia tunjukkan hari ini saya cukup senang dan saya yakin dia akan bisa lebih bagus ke depannya Mas jika Oh ada-ada oke Henry K jadi top skor sementara coach dengan tiga gol gimana tanggapan akhir ya saya pikir Henry K saya saya nggak heran kalau dia kalau dia jadi top skor sementara saat ini karena dari dari awal pengambilan dia saya sudah tahu dia seperti apa tipikalnya juga sangat meyakinkan dan saya pikir untuk saat ini tapi tadi saya sehabis main juga saya bilang jangan sombong tetap bersikap low profile kompetisi masih jauh bisa beranggir seperti itu mah lagi terakhir dari harian rakyat Aceh mengapa berani meneruskan sebagai itulah saya saya berani karena saya tahu ya iya oke cukup kita cekupkan terima kasih oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah hadir terima kasih juga untuk pelatih dan program pemain dari PSS yang sudah hadir di post-match persen-match kali ini mungkin langsung saja kepada kursus Jalan Tonik bisa sedikit memberikan komentar terkait dengan hasil dan jalan pertandingan halo yang pertama selamat untuk bersih aja karena dia bisa dapat tiga poin hari ini of course kita kecewa karena kita ada leading 21 dan kita ada dua peluang yang bagus sekali untuk bikin satu lagi gol dan kita bisa selesai pertandingan yang positif tapi tadi kita salah dua kali hati individually mistake yang kita tidak percaya yang kita bisa bikin seperti itu dan persi raja bisa masuk dua gol dari penalti dan yang terakhir itu dari pemain asing of course kita harus kepala up kita harus tetap semangat anak-anak pasti tadi kasih maksimum untuk tim yang ini of kita kita bisa lihat ada tuh berapa pemain menit 60 dan 70 dah dan nggak bisa lari banyak tapi ini eh hidup kita DNA sebagai profesional kita harus perbaiki ke depan and then semoga kita bisa lebih bagus terima kasih langsung ke Muhammad Dwi Raffi Angga mungkin bisa sedikit memberikan komentar terkait dengan jalan pertandingan dan hasil ya makasih eh pertama kita bersyukur dengan biarpun hasil kalah tapi inilah sepak bola nah kita tempat tertinggal sempat seri dan sempat tumbuh akhirnya sekarang mungkin fokus menjadi kita ya kita perlu fokus tapi tidak apa-apa pasti semua kecewaan yang hasil ini tapi kita akan memperbaiki keempatan lebih baik langsung ke ini ada pertanyaan dari rekan media eh Mas Majid sempat unggul 21 akhirnya kecalongan hingga akhirnya kalah apa penyebabnya dan bagaimana penelan coach soal maslak yang membuat dua kesalahan yang berujung menjadi dua Tadi saya bilang faktor stamina yang sekarang kunci di tim kita ya mungkin dia mulai capek mungkin dia hilang konsentrasi dan ya kalah kesalah dua kali dan hampir dia masuk dua gol tapi saya nggak bisa dia main jelek atau enggak kita harus perbaiki kita satu tim ini saya sering bilang kadang-kadang kita bisa menang kadang-kadang kita bisa kalah atau draw pentingnya kita harus lebih baik dari game yang besok dan kita harus fokus sendiri-sendiri pemain harus perbaiki kalau ada mistake dia harus perbaiki dan kita bisa lebih baik mungkin untuk Angga bisa sedikit memberikan gambaran gimana perbandingan antara pertandingan sebelumnya dengan yang sekarang apakah ada peningkatan atau seperti apa kalau perbandingan pemain dari kita kemarin dalam kelihatan sekarang ya ada peningkatan cuma ya itu masih ada ketalan dan itu harus di publik oke masih ada pertanyaan lagi dari rekanan media lainnya oke jika tidak ada kita cukupkan terima kasih untuk rekanan media dan terima kasih untuk PSM terima kasih terima kasih